Intro Sahabatkompas.com Pasukan Rusia menekan serangan mereka di kota penghasil energi penting di Ukraina dengan menembaki pembangkit nuklir terbesar di Eropa pada Jumat pagi 4 Marit 2022. Hal tersebut memicu kebakaran dan meningkatkan kekhawatiran bahwa radiasi dapat bocor dari pembangkit listrik yang rusak. Andritus, juru bicara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhya, mengatakan petugas pemadam kebakaran tidak dapat mendekati api karena mereka ditembaki. Di satu sisi, Menteri Luar Negeri Ukraina mentweet permohonan kepada Rusia untuk menghentikan serangan dan mengizinkan tim pemadam kebakaran untuk masuk. Kemudian, media Ukraina melaporkan bahwa petugas pemadam kebakaran berhasil mencapai lokasi. TUS juga mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa peluru jatuh langsung ke pabrik Zaporizhya di kota Enerhoda dan telah membakar salah satu dari enam reaktor fasilitas tersebut. Reaktor tersebut sedang dalam renovasi dan tidak beroperasi, tetapi ada bahan bakar nuklir di dalam. Badan Energi Atom Internasional mengatakan kebakaran itu tidak mempengaruhi peralatan penting dan regulator nuklir Ukraina mengaporkan tidak ada perubahan tingkat radiasi. Terima kasih telah menonton!